Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini kita akan membuat sebuah banner atau baliho Dengan tema Idul Adha atau Idul Kurban Yang sebentar lagi akan kita rayakan Dan di sini saya menggunakan contoh desain Masjid Islamic Center Samarinda Dengan juga menggunakan gambar Ustadz Abdul Somad Ini hanya contoh desain saja Baik, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka dokumen baru File New File New Saya buat kertasnya A4 Landscape Eh, mohon maaf, portrait Saya buat sebuah kotak Begini Saya sekalakan saja Rubah dulu unitnya menjadi senti Untuk merubah unit ini biar aktif Klik sembarang tempat Jangan terpilih objeknya Kalau terpilih objeknya Option bar-nya tidak akan tampil Oke, kita pilih Atau kita klik sembarang tempat Unitnya akan tampil Kita pilih Sentimeter Pilih lagi objek kotaknya Kita membuat skala 2,5 meter Kalau disekalakan Kita buat Harusnya kan 250 cm ya Kita buat 25 cm Ini skalanya Tingginya 3 meter berarti 300 cm Kita ubah menjadi Kalau menggunakan skala 30 cm Nah, seperti ini skalanya Kalau mendesainnya seperti ini juga boleh Atau Kita kecilkan dari sudut Menempati Area kerja Corelnya Nah, seperti ini Bisa kita duplikat Ke kanan dulu Oke Nah, ini akan kita buat polanya Untuk menempatkan ini Gambar ini Gambar ini Gambar ini Gambar ini Dan gambar ini Kita buat objek baru 4 buah objek 4 buah objek ini ya Kita akan masukkan gambar Nanti satu per satu Nah, kita Membuat objek Pemotongnya dulu Saya menggunakan Sebuah kotak Memanjang Seperti ini Oke Misalkan saya buat Objek memanjangnya 0,3 Seperti ini Tingginya Disesuaikan saja Saya letakkan disini Kita mau kita potong Seperti ini ya Nah, seperti ini Kita potong Kalau kurang lebar Kita lebarkan 0,5 boleh 0,5 cm Nah, begitu Terus Saya miringkan Klik lagi sekali Akan tampil Sebuah Panah Seperti ini Di Mengitarik Objeknya Kita miringkan Kita posisikan Sesuai dengan Keinginan saja Berapa lebar Ini nanti Berapa lebar Untuk Gambar disini Dan berapa lebar Gambar disini Kita sesuaikan saja Sesuai dengan Keinginan Oke, begini Nah, berikutnya Saya duplikat lagi Yang ini Saya rubah Posisinya Ini saya Nolkan saja Saya nolkan Begini dulu Berdiri Dan skip Saya rubahkan Menjadi 90 derajat Nah, begini Oke Terus Objek ini Saling menindih Karena akan kita Well Kita lebur Menjadi satu Bagian Biar bisa Memotong kotak Yang ini Saya letakkan Disini Kalau susah Menggesernya Pas di titik Ini kita geser Disini Nah, seperti ini Nah, ini Nanti hasilnya Seperti ini Nah, berikutnya Kita buat lagi Objek Begini Nah, begini Kita duplikat saja Yang ini Geser ke bawah Klik kanan Kita Putar Sesuai dengan Keinginan Sekali lagi Kita putar Begini Oke Kita posisikan Disini Objeknya Menindih Begini ya Oke Cukup Kalau sudah cukup Kita Potong Ini kita Pendekkan Kita pendekkan Kita akan membuat Objek seperti ini Disini lagi Oke Begini Kita potong Dengan menggunakan Trim Kita potong Begini Oke Pilih objeknya Dua Objek ini Dan objek ini Kita pilih Block begini Terpilih ya Pilih Trim Oke Terpotong Objeknya Kita ambil Geser ke sini Kita duplikat Gitu ya Kita posisikan Lagi Saling menindih Begini Oke Begini Nah ada lagi Objek disini Di bawah sini Nah di bawah sini Oke Kita buat lagi Yang ini kita ambil Duplikat Ke bawah sini Kalau kurang Panjang Dipanjangkan Saja Gak apa-apa Oke Duplikat Kita panjangkan Objeknya Mohon maaf Kalau kita panjangkan Begini Nanti dia lebih besar Beda sama yang ini Berarti Objeknya kita Klik kanan Convert Tukur Rupa Baru pilihnya Yang ini Shape tool Dipanjangkan Diblok semua Begini Dua node ini Terblok Panjangkan Begini Oke Begini cukup Oke Baru kotak-kotak ini Kita pilih Semua Kita Seleksi Semua Kalau kita Menyeleksi Begini Berarti kotak yang besar Terseleksi juga Kita maunya Objek yang Balok panjang Balok panjang Ini yang terseleksi Ingat Ini harus menindih Seperti ini Posisinya Kita pilih Pilih yang pertama Pilih yang ini Yang ini kita pilih lagi Yang ini kita pilih lagi Kita pilih lagi Nah pilihnya ini Well Well itu Meleburkan objek ini Menjadi Apa namanya Satu Kesatuan Kalau kurang Disini posisinya kurang besar Kita bisa geser ke kanan sedikit Atau ke atas lagi Kalau kita perhatikan disini Ini besar Ini besar ya Ini kecil Ini agak besar Ini agak kecil Sudah terpilih semua Saya ulangin memilihnya Pilih ini Tekan shift Pilih ini Pilih ini Pilih ini Dan pilih ini Pilihnya ini Well Nah jadi satu kesatuan Sudah melebur Menjadi satu ya Nah berikutnya Kita pilih semua Pilih yang ini Baru pilih ini juga Sama Kalau ini bisa di block Semua seperti ini Oke Yang terpilih Dua objek ini Kalau semua seperti ini Gitu ya Objek ini Baru dipilihnya Bukan well lagi Kalau well dia melebur Menjadi satu Pilihnya yang ini Trim Trim itu memotong Berarti objek yang paling atas ini Memotong kotak yang di bawah ini Ini pilihnya Trim Oke Kalau saya geser Kotak ini sudah terpotong Nah Sudah menjadi berapa kotak ini Empat buah kotak kan Oke empat buah kotak Nah selanjutnya kotak ini Menjadi masih dalam satu grup Tidak bisa kita pisah-pisahkan Kita geser Ikut semua Nah memisahkannya gimana Menunya ring Brick Kurpa apart Atau ctrl k Kalau Anda tidak ada ringnya Menjadi objek Itu cara merubahnya disini Windows Workspace Pilihnya yang klasik Mungkin Anda pilihnya yang default Kalau default ini berubah menjadi Objek disininya Oke Saya pilih ini Brick Kurpa apart Atau ctrl k Nah ini sudah bisa digeser Pisah-pisah dia Oke Seperti itu ya Kita kembalikan Nah berikutnya Yang ini saya potong Yang ini saya potong Karena posisinya seperti ini Ini Kan Ini kan beda nih ya Misalnya ini beda Nah yang ini saya potong Dengan menggunakan kotak ini Saya potong begini Saya tinggi di atas ini kotaknya Kalau terlalu tinggi Kita geser ke bawah dulu Segini Cukup Oke cukup ya Kita pilih Pilih kotaknya ini dulu Tekan shape Pilih kotak yang ini Baru di trim Kita potong Ini juga sama Kita pilih Begini Ya kan Kalau terlalu besar Kita Terlalu kecil Jadi nanti Kalau kita potong Begitu Nah begini misalkan Pilih kotaknya Tekan shape Pilih kotak yang mau dipotong Baru di trim Nah Begitu hasilnya Oke Nah Baru kotak ini Dikembalikan ke Sisi sini Nah Ini Untuk Backgroundnya Backgroundnya Ini saya hapus Ini saya Saya tahu sini dulu deh Nah berikutnya Yang ini kita keluarkan dulu aja Biar tidak mengganggu Berikutnya kita isi foto-foto Nah sebelum kita isi foto-foto Kita buat lagi objek kecil Di dalam sini Seperti ini Untuk bingkainya Untuk bingkainya Nah Cara membuatnya Menggunakan ini Contour Contour Geser ke dalam Begini Contour ya Oke Kita buat disini 0, Berapa 3 2 Terlalu kecil Kalau 2 ya 3 Oke Kita buat 3 Ini juga sama Kita Contour ke dalam Ke dalam gini Oh monot Nah gini Masukkan 3 Begitu Ini juga sama Double click saja Oh gak mau jadi Gak mau jadi kita ulangin Oke 3 Ini juga sama Ini 3 Nah seperti ini Nah tapi Ini masih dalam satu kesatuan Ini Kalau kita geser Semua ikut tergeser Harusnya kita pecah gambar ini Menjadi 2 buah objek Objek yang besar Dan objek yang kecil Di bagian dalam Cara merubahnya Masih posisi pointer kita Contour Kita aktifkan contour Aktifkan objeknya Klik kanan Di contour yang Atau objek yang dalam Klik kanan Nah ini Pilihnya Break contour group apart Atau ctrl k pada keyboard Ini juga sama yang lainnya Diaktifkan Klik kanan Contour group apart Ini juga klik kanan Break contour group apart Juga sama klik kanan Break contour group apart Ini udah pisah Nah Nah pisah gitu ya Nah nanti Yang dimasukkan gambar itu Kotak yang kecil dalam ini Kecil yang dalam Ini saya posisikan Misalkan saya taruh disini Gitu ya Saya pindah ke bawah Di kanan Order To back Nah ke bawah dia Kita bisa memilih Objek yang paling atas Oke Nah berikutnya Yang ini Yang ini kita kasih background Ambil background File import Background ini Katakanlah disini Oke Kita putar 90 derajat Itu Taruh disini Posisinya sudah pas belum Oke Baru klik kanan Power clip Klik di kotak ya Paling bawah Nah ini hasilnya Ini hasilnya Berarti yang ini Yang kotak yang bagian luar-luar ini Satu Dua Tiga Empat Ini ya Empat kotak Kita akan masukkan juga Background yang sama dengan yang ini Kita akan masukkan Caranya gimana Oke caranya gini Klik kanan Objek kotak yang paling bawah ya Klik kanan Edit power clip Yang ini kita copy Ctrl C pada keyboard Atau edit Copy Saya transparankan Disini Pake ini Ambilnya transparan tool Pilihnya yang ini Uniform Transparan Berarti keseluruhan transparan Nah seperti ini Baru Klik kanan Finish Nah Tadi yang kita copy Kita paste disini Paste Berapa kita masukkan disini Satu Dua Tiga Empat Empat Paste Satu Dua Tiga Empat Nah berikutnya Kita blocknya begini Kita memposisikan kotaknya Kotak yang baru kita potong-potong Ke bagian atas background ini Begini Oke terpilih Baru klik kanan Order To front Kan tampil seperti ini ya Tampil dia Nah berikutnya Ini kan Tadi Tujuh Empat lapis nih Yang ini Satu Dua Tiga Empat Kan empat lapis ya Nah itu Masing-masing ini kita masukkan ke Kotak bagian luar ini Oke Saya kembalikan Eh benar Nah begini Saya kembalikan Kita masukkan ya Caranya Klik kanan Power clip Masukkan dulu ke kotak sini Masuk Ini juga Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Oke Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Nah hasilnya seperti ini Yang luar ini kita Masukkan Gambar-gambar Oke File import Ambil gambar Ini dulu ini Nah ini Sama ini Import Letakkan di sini Letakkan di sini Letakkan di sini Oke Kita masukkan dulu Pusat atau somata Ke dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan ke kotak Bagian dalam Masuk Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Nanti bisa kita kecilkan Dan kita besarkan Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Oke tinggal yang islamic File import Cari islamicnya Dimana di posisi islamicnya Oh enggak ada di sini Nah ini Islamicnya Import Di sini Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Oke Tinggal kita Edit Kita edit Ustadz adalah somata dulu Foto yang ini Yang bawah Oke Klik kanan Edit power clip Foto yang besar Dikecilkan Klikkan sedikit Begitu Kita akan coba Mengeluarkan ini Bagian lengan Yang Yang dia menunjuk Yang beliau menunjuk itu Kita akan keluarkan Caranya sangat mudah Kita seleksi Kita seleksi bagian tangan ini Saya zoom di bagian tangan sini Kita seleksi Dengan menggunakan Ini saja Pen tool Kita seleksi dari sini Ini ada garisnya ya Di bagian dalam garis ini Di sini Klik ke sini Klik begini Untuk memutus Biar bisa belok Atau lurus LT Klik Di titik ini Saya zoom sedikit Kesini Klik begini Sini langsung Klik begini Sini lagi langsung Sini Klik begini Kesini Tarik Tahan Bengkokkan LT Scroll ke atas Menurunkan gambar LT Baru klik Memotong garis bantunya Dari sini Bisa ke sini Begini Nah dari sini Sini Bengkokkan Sini Potong lagi LT Klik Nah gitu Oke Hati-hati saja Atau pelan-pelan saja Oke LT Klik Kesini Begini Begini Tarik Oke Begini Oke Kesini lagi Kalau salah Ctrl Z Kembalikan Kesini Bengkokkan sedikit LT Klik Kesini Oke LT Klik Memutus Kesini Oke Kesini lagi LT Scroll Bawah Sini Begitu Begini Sini Nah ini sebenarnya Sudah masuk Ini Tangan yang beliau Sudah masuk Karena kita sudah Melewati garis yang ini Tinggal Kesini Kesini Dan kesini Oke Begini Sudah begini Posisinya Tinggal di block semua Block semua Begini Maksudnya Nge block semua itu begini Di block semua Seperti ini Nanti Foto ini masuk Sama Yang ini Garis ini yang kita baru buat Juga terseleksi Nah Akan tampil kelompok shaping ini lagi Pilihnya yang ini Intercept Ini kita geser Seperti yang kita perlukan Tangan beliau sudah Lihat ini Garisnya Nah ini garisnya kita geser Yang ini Tangan beliau ini Saya kembalikan ke sini Ini tangan beliau ini Ctrl X pada keyboard Ctrl X pada keyboard Oke Atau cut Baru kita klik kanan Finish Baru kita paste disini Paste Ctrl V Nah tangan beliau sudah keluar Nah begitu Simple bukan Kita hilangin aja Garisnya ini Kita hilangin garisnya Klik kanan Kanda tanda silang Juga sama Klik kanan Kanda tanda silang Ini juga sama Pilih objeknya Klik kanan Kanda tanda silang Ini juga sama Klik kanan Kanda tanda silang Kita menghapus Garisnya ya Juga sama Pilih objeknya Semua aja Begini biar cepat Baru klik kanan Pada tanda silang Oke Oh Yang ini belum masuk Ini Ini belum masuk Backgroundnya Belum masuk Backgroundnya Belum masuk kemana Backgroundnya Kita ambil dari sini aja Ini Klik kanan Edit Ini Ctrl C Atau copy Klik kanan Finish Terus ini kita paste Paste Nah gitu Dengan yang ini kita bina ke atas dulu objeknya Kalau begini Klik kanan Order To Prone Ini masukkan gambarnya Klik kanan Power clip Masuk dalam sini Nah Sudah masuk di gambarnya Block semua Baru Klik kanan pada tanda silang Oke Seperti ini Nah berikutnya Yang ini kita kecilkan gambarnya Klik kanan Edit Power clip Terlalu besar Rasulkan gambarnya Oke Begitu saja Klik kanan Finish Oke Berikutnya gambarnya Kita geser Klik kanan Edit Kita geser Sini Biar tiangnya keluar Sedikit Kesini Oke Begitu Cukup Baru klik kanan Finish Oke Yang ini juga sama Klik kanan Edit Ini kita geser ke sini Gambarnya Kalau kurang besar Kita besarkan sedikit Oke Kita naikkan sedikit Oke Nah tinggal kita seleksi ini Bagian yang mau kita keluarkan Seperti contoh yang saya punya ini Ini kan keluar kepalanya ini Nah keluar Dari bingkai ya Kita seleksi Seleksinya menggunakan Apa namanya Prehand boleh Prehand Nah ini kan susah nih Dari sini Kita pakai prehand aja Prehandnya itu begini Cara nilasinya Oke dari sini Sini Kalau misalkan yang ini Posisinya ini Gambarnya ini Bagus Kepalanya ini Kita bisa menggunakan Yang pakai pen dulu Dari sini Dari sini Sini Ini kan CLT Klik Untuk memutusnya Dari sini Begini kan CLT Klik Dari sini Begini kan Oke CLT Klik Nah yang untuk yang ini Bisa menggunakan Ini sebenarnya Prehand ya Dari sini Kita sambung pakai prehand Sini Sampungnya begini aja Nah gitu Prehand Oke Lanjut Bebas aja ya Sini Sini Nah ke bagian kepala Sini Oke Begini Nah udah masuk seperti ini Bawa langsung ke sini Nah Nah begitu Baru block semua Objeknya Block semua seperti ini Kliknya ya ini Enter set Garisnya kita geser keluar Ini ada objek kepalanya ini tadi Nah ini Ini kita ctrl x pada keyboard Atau kita cut Nah gitu ya Berikutnya ini kita finish Klik kanan Finish Nah disini kita paste Paste Nah gitu Nah kepalanya keluar Kepalanya keluar Oke Nah objek ini sebenarnya masih bisa diturunkan Kita posisikan Turunkan dulu sedikit Begini Oke begitu ya Ini udah keluar Tinggal ini Kita keluarkan Klik kanan Edit Nah ini Apa namanya Pilar Ya Atau Tiang utamanya ini Dengan menggunakan Pen tool Bagian dalam sini Kita keluarkan disini Yang sini Klik disini Kesini Disini 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 selamat menikmati ke sini, langsung ini sudah bisa langsung dari ke bawah sini sini oke sini dan ke sini oke, seperti ini block semua block semua baru di intercept ini garisnya kita geser dihapus, tidak apa juga, yang ini kita cut atau ctrl X pada keyboard yang ini kita finish klik kanan, finish lalu kita paste nah ini sudah keluar pilarnya oke seperti itu nah berikutnya gambar gambar yang lain itu seperti ini nah seperti ini kita buat gambar yang lain dengan menggunakan ini lingkaran letakkan control biar benar-benar bulat lingkarannya letakkan di sini untuk hewan kurban kambing ya kalau di sini misalkan kita buat begini saja oke dengan menggunakan shift dari sudut geser ke dalam di kanan pada mouse nya untuk menduplikat oke seperti itu kita ambil background nya untuk masuk ke dalam sini ini saya kasih warna putih dulu bagian dalamnya oke yang ini bagian luarnya kita isi background ambil dari sini di kanan edit ambil dari sini background nya ctrl C pada keyboard di kanan finish saya paste di sini saya posisikan lingkarannya di atas di kanan order to front nah yang ini saya masukkan di kanan power clip ke kotak yang luar nah udah masuk seperti ini tinggal di hapus gitu ya baru di kanan pada taba silam oke seperti itu kalau terlalu besar kita kecilkan oke oke seperti itu berikutnya ambil gambar kambing nya file import atau ctrl I disini ini kambing nya kita akan disini saya masukkan klik kanan power clip masuk ke dalam sini klik kanan edit kita geser posisi gambarnya oke saya kecilkan sedikit oke klik kanan finish nah kita akan keluarkan sebagian kambing nya di bagian depan sini klik kanan edit kita akan keluarkan dua kambing ini kita akan keluarkan dua kambing ini pelan-pelan saja kita seleksi menggunakan paint tool kembali oke dengan paint tool dari posisi disini bawah sini kesini paint tool begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sini sini oke udah baru ke bawah sini langsung sini oke sini sini oke sini 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 dan kesini oke udah seperti ini di block semua linknya intersect garisnya kita geser keluar terus yang ini kita aktifkan baru ctrl x pada keyboard baru klik kanan finish baru kita paste oke dia keluar ini ya oke jadi seperti itu nah selanjutnya tinggal menambahkan text-textnya seperti ini 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 saya copy saja oke ctrl c begini kalau 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 saya kita kecilkan nah begini nah itu font-fontnya nanti akan saya share font-fontnya dan plcdr-nya silahkan Anda download link download-nya ada di kolom deskripsi pada video ini atau di bawah video ini ini sebenarnya simple ini ini saya menggunakan font ini altapista ini dua buah yang satu hitam satu merah satu ini ikan aja begini saya buat dua oke ini font-nya saya menggunakan ini alhambra ini font-nya tinggal diketikan saja nah berikutnya ini kita akan ambil tulisan ini block semua kontrolnya pada keyboard saya copy saja biar lebih cepat jangan khawatir nanti font ini akan saya share juga ke Anda semua font yang saya buat disini akan saya share ke teman-teman semua nah ini kita transparankan dulu di bagian bawah sini biar tulisan terlihat ini klik kanan edit power clip ini saya transparankan pilih objeknya pilih ini transparankan saya transparankan di bagian bawah sini oke sedikit saja oke baru klik kanan finish nah ini tulisannya kita masukkan nah ini nah begitu kalau kurang besar saya besarkan oke begitu maksudnya 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 semoga hidup makin berkah dunia akhirat ini juga sama saya ambil fontnya tidak perlu saya ketikan satu persatu ini saya copy saya paste disini oke begitu ini juga fontnya sama dua ini ya dua saya posisikan yang merah di bawah yang hitam di atas terus yang hitam ini saya kasih contour ini contour warna putih oke kembalikan ini juga sama dua objek tindih saja nah di bagian bawah sini saya tambahkan ini copy saya paste nah disini saya taruh di bawah sini nah begitu oke nah di bagian bawah ini saya kasih gambar file import gambar ini saya letakkan disini nah begini saya convert dulu atau saya jadikan vector saya trace ini trace bitmap quick trace oke jadi vector yang ini png nya saya hapus yang ini saya potong saja potong yang ini gak usah oke saya block dua begini saya trim oke saya ambil saya posisikan disini oke saya tambahkan kotak hitam di bawah sini oke warna hitam ini garisnya saya hapus garis luarnya di kanan pada tanda silang oke seperti ini tinggal yang ini sama yang ini di group dulu oke seperti itu nah tinggal menambahkan tulisan ini oke ctrl c saya paste disini posisinya oke kalau terlalu besar saya kecilkan nah jadi seperti itu jika menambah tulisan disini ctrl c saya block semua ctrl c saya paste disini kalau terlalu besar saya kecilkan atau ini kurang besar ini saya ambil dulu textnya pindah ke bawah sini ini saya besarkan sedikit dianggup dulu saya besarkan oke saya tambah juga saya jump sedikit oke nah ini saya geser ke disini oke kalau kurang kecil saya kecilkan sedikit oke seperti itu tinggal di bagian atasnya ini saya copy saya taruh paste disini saya kecilkan sedikit saya letakkan disini nah seperti itu sebenarnya membuatnya kalau membuat efek begini sebenarnya sangat mudah ada kuningnya di pinggirnya itu menggunakan ini contour ini saya ganti contour atau saya hapus nanti kita buat ulang itu begini pilih contour pilih objectnya object textnya bisa keluar begini nah tinggal dikasih warna kuning nah seperti itu ini juga sama caranya kalau ini 2 object 2 object 2 object putih di bawah hitam di atas ini kan saja oke seperti itu cara menyimpannya biar siap cetak itu sangat mudah sudah saya sampaikan di video-video tutorial saya sebelumnya block dulu semua gitu ya baru di group group dulu jangan lupa baru file export file export misalkan kita taruh di dalam sini file nya misalkan saya kasih nama baliho misalkan 2.5 kali 3 meter gitu ya jangan lupa dicentang export akan tampil jendela export bisa kita kita rubah ke jmk boleh terus kita masukkan ukuran sungguhnya ini kita kecilkan dulu resolusi jadi 100 kita masukkan ukuran sesungguhnya 250 cm klik di bawah menyesuaikan sesuai dengan skala kita tadi 300 250 lebarnya tingginya 300 kita akan cek berapa ukuran file nya di sini dengan resolusi 100 ya oke ini hasilnya 19 megah kalau dengan format cmyk tapi kalau kita rubah ke format rgb kalau kita rubah ke rgb sebenarnya itu juga tidak jadi masalah karena nanti dipercetakannya akan dirubah ke cmyk kembali saat naik cetak nah kalau rgb itu jadinya ini 6 mega selisihnya 10 mega sama cmyk ini rgb formatnya dengan resolusi sama 100 tadi resolusinya 100 resolusinya 100 oke rgb oke ini bisa dikirim via email kalau ke percetakannya kalau tadi yang tadi 16 itu agak berat kalau dikirim via email ini saya oke saja kita cek hasilnya tadi ini ini hasilnya yang siap cetak oke nah itulah bagaimana cara mendesain baliho sederhana dengan tema idul adha semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi anda yang belum berlangganan jumpa lagi di tutorial tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati